Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yaitu pembatasan yang bersifat waktu dan pembatasan yang bersifat tempat Bismillahirrahmanirrahim 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 pembatasan waktunya adalah bulan-bulan haji Bulan-bulan haji itu kapan? yaitu bulan syawal, bulan tulqadah, dan Sepuluh pertama dari Dhul Hijjah Wal makaniyah Ada pun batasan-batasan tempatnya Ma'adukirat fi hadainil hadisain Apa yang disebutkan dalam Dua hadis ini yaitu berikut ini Waju'ilad hadihil mawakitu Ta'ziman lil bayitil haram Dijadikan Waktu-waktu tadi, waktu dan tempat Sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan kepada Bayitullahil haram Ketika mau apa? Ketika mau ibadah haji Dan ibadah umrah dimulai dimana? Dimulai bukan ketika sudah masuk Megah, tapi sejak apa? Sejak di mikotnya itu Kalau yang umrah Mikotnya adalah mikot Mikot makaniyah Ada pun zamaniyahnya, kembali kepada Nia dia, kapan dia akan umrah Kalau mikot yang Kalau yang haji tentunya apa? Sesuai dengan bulan yang ditetapkan Waktunya itu Kemudian Watakriman Sebagai bentuk pemulihaan kepada Bayitullahil haram Liya'tiya ilayhi Al-hujjaju wa zuwar Min hadihil hudud Agar orang-orang yang haji Dan para penziarah Para pengunjung itu Mendatangi Bayitullahil haram Dari apa? Batasan-batasan tadi Dari perbatasan tadi Mu'adzimina khadi'ina khasi'in Dalam keadaan mengagumkan Allah Dalam keadaan tunduk dan khusyuk kepada Allah Ada pun sekarang memang apa? Fitnanya jadi besar Orang jadi Tidak betul-betul khusyuk Walaupun kita boleh membawa handphone Tapi apa? Sekarang orang jadi sibuk Jadi selfie Potret sana Potret sini Oh itu ada Ada monyet juga Monyet dipotret juga Memang banyak monyet juga Malah orang jadi apa? Tidak khusyuk pada Allah Walidha hurima mahaulahu minassoid Oleh karena itulah Demi mengagumkan Bayitullahil haram Diharamkan apa yang di sekelilingnya Dari apa? Binatang-binatang buruan itu Soid Binatang buruan untuk bahasa kita Tapi maksudnya adalah binatang liar Bukan milik orang per orang Wa koto isyajar Pokok-pokoknya Pohon-pohonnya Tidak boleh dipotong Kecuali apa? Yang memang dipelihara oleh Sengaja ditanam oleh pemerintah Untuk apa? Untuk taman Itu boleh Pemerintah merawat Memotong sebagian Atau menumbuhkan ini Itu terserah Tapi yang tumbuh sendiri Maka biarkan Karena kalau kita mengganggu Tanaman-tanaman tadi Atau binatang-binatang tadi Itu adalah menghina Menghina kehormatan tanah suci Wa kotoan Kotoan ya Atau Tapi dia pakai Hak tempat Allah ya Hatton Oh baik Wa hatton min karo matih Dan apa itu? Menjatuhkan kemuliaannya Hat Wallahu subhanahu wa ta'ala Ja'alahu Masabatan linnasi wa amna Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Bayatullah il haram itu Sebagai Tempat Kekokohan manusia Dan keamanan Ini Salah satu Tafsir dari Masabah Tempat kekokohan Kalau yang dirojikan Ulama yang lain Apa ya? Tapi di Salah satu penafsiran Adalah itu Kenapa? Nanti menjelang hari kiamat Betul-betul apa? Betul-betul Bayatullah il haram itu Akan diruntuhkan oleh Duswayut patayin Setelah itu Memang tidak ada kekokohan lagi Dunia ini Akan hancur dunia Sumber kekokohannya adalah apa? Alamat kekokohannya adalah apa? Selama masih Kokohnya Bayatullah il haram Dengan kaabahnya itu Tayyip Kemudian apa? Warazako ahlah Akhirnya gitu ya Kalau yang tadi adalah apa? Masabatan wa amnan Beliau tidak mengatakan Warizkon Tapi Karena tidak ada alih Di belakangnya Di tempat anak ini Tapi apa? Warazako ahlah Minas samarat Allah memberikan rizki Kepada Para penduduknya itu Dari apa? Buah-buahan La'allahum yashkurun Agar mereka bersyukur Jadi kita ambil satu hadith Al-hadithu sabi Ba'dal mi'atain Anabdillah ibn abbasin Radiyallahu anhuma Anna rasulallah Sallallahu alaihi wasallama Wa qata Li ahlil madinati Dhal hulaifah Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Menentukan Batas tempat Untuk ahlul madinah Adalah Dhal hulaifah Wali ahli syam Al-juhfah Wa ahlul najat Tertulis di tempat Anah ahlu Kalau maktuh pada yang sebelumnya Harusnya ahli ya Wa ahli najat Ornal manazil Yang lain mengatakan Kornas sa'alib Dan dua-duanya mungkin Ada khilaf Wali ahlil yaman Ya lam lam Wa qal hunna lahunna Waliman ata alaihinna Min ghoiri ahlihin Bahwasannya Hunna lahunna Hunna ini adalah Mawakit Yaitu tempat-tempat itu Lahunna Untuk penduduk negeri-negeri Yang disana Yaitu apa Dhal hulaifah Untuk ahlul madinah Juhfah Untuk ahlul syam Kemudian Kornul manazil Untuk ahlul najat Demikian pula Ya lam lam Untuk ahlul yaman Itu maksudnya Hunna lahunna Waliman ata alaihin Dan untuk orang-orang Yang datang Melalui jalur tadi Kalau memang kita datangnya Dari madinah dulu Maka apa Maka mikot kita adalah Dhal hulaifah Kalau kita datangnya Orang-orang datang Dari jalur syam Maka mikotnya adalah Juhfah Dan semacam itu Min ghoiri ahlihin Dari selain penduduknya Datang dari wilayah yang lain Mimman arodal haja awil umrah Dari kalangan orang-orang Yang ingin haji atau umrah Ataupun kalau sekedar siarah Sekedar niaga Maka dia tidak harus Untuk apa Untuk talbiah Di perbatasan-perbatasan tadi itu Boleh dia masuk langsung Tapi apa Disunahkan dia mandi dulu Ketika masuk perbatasan makkah Bukan masuk ke tempat tadi Tempat tadi jauh dari makkah Dan barang siapa Dia tinggalnya itu Lebih dekat dari tempat-tempat tadi Dia bukan di luar tempat tadi Tapi apa Lebih dekat ke Mekah Di dalam area Di dekat-dekat Mekah Maka apa Maka Ihlal dia Talbiahnya mulainya adalah Dari mana dia memulainya Kalau memang rumah dia disitu Sudah dia talbiahnya dari rumah dia Tidak perlu dia keluar Sampai ke sebuah Mekah Ini kalah apa Memang dia tinggalnya disitu Hatta Ahlu Mekah Sampai bahkan yang lebih dalam lagi Penduduk Mekah sendiri Ihlalnya adalah mulai dari Apa rumah dia Di dalam Mekah Tidak perlu Jauh-jauh ke perbatasan Untuk yang Ahlu Mekah Ma'ruf Sebagai apa Ahlu Mekah Adapun yang orang luar Istilahnya adalah apa Afaqi Yaitu apa Orang-orang yang diufuk-ufuk sana Wilayah-wilayah yang sangat jauh Pembahasannya besok InsyaAllah Wallahu A'lam Bahanakallahumma wabih Alhamdulillah Ila anta astagfiru Kau atubu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Zuru Laifa ini Bir Ali Karena gak hafal masalah itunya wawah alam